Kampanye hari ketiga diisi dengan beragam aktivitas ketiga pasangan Capres-Cawapres. Di antaranya Gibran Nakebubing Raka dan Mahfud MD masih menjalani perannya sebagai pejabat pemerintah. Di pasar pecinan Glodok, Jakarta Utara, Cawapres nomor 1 Mohamin Iskandar, belusukan dan beberapa kali ngobroh dan berfoto bersama pedagang maupun pembeli. Politisi yang akrab di Sapa Gus Imin ini berdialog dengan para pedagang yang curhat soal tingginya harga komoditas. Gus Imin pun menyatakan berkomitmen untuk menyediakan akses permodalan bagi pedagang pasar. Sementara itu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengisi kampanye hari ketiga dengan makan siang bersama artis dan para influencer. Di antara yang hadir ada Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Iko Owais, dan Irina Zubir. Prabowo meyakini banyak anak muda yang berbakat dan bisa mengharumkan nama bangsa. Sedangkan wakilnya Prabowo, Gibran Nakebubing Raka masih memilih bertugas sebagai wali kota Surakarta. Gibran menghadiri acara pelepasan jabatan sekda di balai kota dan agenda lainnya. Gibran menegaskan masih fokus untuk menjalani pekerjaannya sebagai wali kota. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri musyawarah besar gereja Penta Kosta Indonesia. Ganjar mengungkapkan dirinya mendapat dukungan dari perwakilan masyarakat kelompok agama yang mendorong adanya kebebasan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Sementara itu calon wapres Mahfud MD mengisi acara wisuda dan dies analis Universitas Bung Karno DG Expo Kemayoran. Mahfud MD hadir dengan kapasitasnya sebagai menkopol hukam. Mahfud lalu menemui relawan sahabat Mahfud dan lanjut ke Cikini menemui Nahdlien dan alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kampanye Mahfud diakhiri dengan menyambangi pendok pesantren Nur Antika di Tiga Raksa Tanggerang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.